Pemirsa Festival Takbir Arakan Sahur merupakan momen tahunan ketika bulan suci Ramadan di Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Khusus di bulan suci Ramadan kali ini, Festival Takbir Arakan Sahur kembali diselenggarakan pada Sabtu Malam Minggu. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala Disparpora Tanjung Cabung Barat, Hermansyah. Bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Cabung Barat, terhusus di kota Kuala Tunggal, momen tradisi Festival Takbir Arakan Sahur selalu dinanti. Selain sebagai tradisi turun-temurun, Festival Takbir Arakan Sahur juga menjadi ikon budaya bagi Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Sebab hanya Kabupaten Tanjung Cabung Barat yang memiliki tradisi Festival Takbir Arakan Sahur setiap tahunnya. Kepala Disparpora Tanjung Cabung Barat, Hermansyah, membenarkan bahwa pada bulan suci Ramadan ini, Festival Takbir Arakan Sahur akan kembali dikelar. Ini juga sebagai upaya menimbulkan kembali kreasi anak muda atau remaja masjid dalam hal kreativitas, di mana nantinya para peserta Arakan Sahur ini akan menampilkan berbagai jenis mobil hias yang diisi dengan berbagai pernak-pernik miniatur dan desain-desain bernuansa religi Islam hingga Al-Quran Raksasa yang akan dinilai oleh para juri. Festival Takbir Arakan Sahur ini akan diikuti oleh 13 kelompok peserta yang terdiri dari remaja masjid yang ada di kota Kuala Tunggal. Terkait dengan kelihatan Arakan Sahur sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kelihatan tahun sebelumnya. Namun memang tahun ini mungkin peserta kita harapkan lebih disiplin dalam pelaksanaan dan jenisnya pun lebih ketat pada tahun ini. Nah sebagian itu juga di tengah-tengah pelaksanaan Arakan Sahur ini juga ada merekarakan dari anak-anak pelakuin ekonomi kreativitas yang merekarakan semacam bazar ekonomi kreativitas yang merekarakan dari hari sebelumnya akhirnya Ramadan. Lebih lanjut Herman menambahkan ia pastikan di tahun ini Festival Takbir Arakan Sahur lebih meriah sebab Festival Takbir Arakan Sahur akan dikelar secara penuh atau hingga batas akhir pada malam takbiran. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.